wadah revat hujan tuh sepanjang sana ya sejauh mata memandang tempatnya bersih dan luas ini kalau musim haji ini penuhi teman-teman bawah dari belahan dunia banyak ke sana ya jalan kaki dari arah ubat menuju musdalifah ke sana ya tembus sama di sana suasana siang hari ini alhamdulillah antar jama umroh dari Sumatera Barat ya Padang tuh ini hari ini penuh pul kemis malam Jumat ini hari liburnya orang Arab itu pada jalan ke sana ya depan menghijau dan subur disini pohon Soekarno ini depannya pohon Soekarno tumbuh subur disini di Arafat di Jabalrahma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya Melesin Muka ya Nah hari ini saya berada di Arafat teman-teman Jabalrahma di Bukit Cinta disana ya seperti apa situasi dan kondisi hari ini hari ini Alhamdulillah saya berada di Arafat teman-teman kebetulan parkirnya disini yang biasa buat jalan kalau pas musim haji sini ya para tahun tamu awa pas musim haji setahun sekali ini penuh pelautan jamaah haji dari belahan dunia nah depan ada WC kondisi dan situasinya saat ini di Padang Arafat nah sana ya Jabalrahma itu sana jauh ini sampai di depan itu nggak ada parkir sampai masuk ke sini ya biasanya nggak sampai sini parkirannya penuh ya Masya Allah Nah ini adem ya adem karena ada popohonan duluma nggak ada pohon-pohon ini ya pohon Soekarno nggak ada Mereka Bersambung Sampai kesana panas ya Hai hangat panas masalah Tabaragawa pohon Soekarno tumbuh subur menghijau disini di Arafat Tuh sampai ke sana ya Rimpun dan subur ini dulu Soekarno pas umroh ataupun haji disini melihat situasi dan kondisinya di Arafat ini enggak ada pohon sama sekali Nah untuk itu Soekarno langsung menghadiahkan pohon yang dinamakan pohon Soekarno ini sama dengan namanya Bung Karno ya jadi diculuk ini pohon Soekarno ya jadi ditanam disini biar Arafat ini tidak panas ya di pas saat musim haji setahun sekali ya ditanamin pohon Soekarno ini jadi untuk sampai saat ini pohon Soekarno ini tumbuh subur dan adem ya dilihat suasananya ini adem Jadi untuk membantu para teman-teman maawat dari belah dunia pas musim haji setahun sekali ini bisa untuk berteduh ya di bawah pohon Soekarno ini teman-teman itu Tuh ya tadi kelihatan Asri dan sahdu Adem insyaallah Biasa saya parkir di sana ya di depan sana karena ini berhubung ini parkiran penuh hari liburnya saya harap Saudi ya tadi madet ya pada keluar pada libur ini ini nanti pas musim haji wah penuh sampai depan sana ya sudah jalannya sampai pul nanti kalau pasajian teman-teman seperti ini kondisinya saat ini di Arafat ya saya tidak bisa mendekat ke Jabal Rahmahnya ya sepukit karena saya ini menunggu armadanya disini dan setidaknya ini bisa mengobati rasa rindu kalian dan ini gambaran di Arafat dan situasi terkini ya nah ini jamaahnya dari negara luar nah ini ya jalan kaki dari tempat parkir sana ya di luar dari sana tuh ini para jamaahnya ini jalan kaki harus mengalah jalan kaki karena armadanya banyak yang di luar nah ini terpaksa masuk ya termas terpaksa remada kita ini masuk kadang disurusir tadi ya disurusir suruh maju suruh maju suruh maju pengennya suruh keluar ya karena di parkiran depan sana tuh madet ya indah banget ya suasana dan kondisi saat ini di Arafat ini tempatnya ah masalah ya nah disana di pinggir jalan ini yang biasa buat jalan teman-teman awah ini dilengkapi disana ada WC ya ada WC itu nggak ada airnya ya teman-teman kalau pas diarah biasa mengunjungi di Arafat buat jaman lama ini jangan masuk situ karena itu nggak ada airnya itu ya ini digunakan setahun sekali buat khusus buat jamaah haji ya ada airnya itu memang disitu toilet tapi nggak ada air kosong ya jangan salah masuk ya teman-teman ini ya di sini di Arafat ini di Mekah ini ini rumputnya wow supur ya menghijau ya tuh nggak ada tempat tukang kebun ya nggak ada yang bersihin memang memang sengaja dibiarkan kayak gini mungkin ya apa mungkin setahun sekali ini di baru dibersihin ini sampai keluar tanah ya di bawah jalan aja ada rumput supur ya tanah suci sekarang sempat hujan tadi malam teman-teman ya di kota Taib hujan di Mekah pun ada germis tadi malam doa aku buat teman-teman semuanya yang selalu setia menonton video-video saya sampai akhir dan mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya sehat selalu dan dipanggil Allah bisa menjalankan ibadah umroh maupun haji untuk kedua tanah suci Mekah dan Matina yang baru menemukan channel saya jangan sungkan untuk dukungannya dan supportnya dengan cara di like subscribe di share ini nah situasi dan kondisi saat ini di arah ini dari Sumatera Barat ya Pak Aji ya iya Sumatera Padang masalah ini terakhir disini udah mau pulang iya udah dari Matina Pak Aji ya udah udah dari Matina ini Pak Aji dari Sumatera Barat Padang ya masalah nah ini situasi dan polisnya di Arafat ya yang pernah mengunjungi Arafat Bukit Cinta Jabal Rahma silahkan komentar dan bagi calon-calon jamaah umroh maupun haji pasti nanti menginjakan kaki di Arafat ini ya seperti ini kondisinya teman-teman saat ini udah lama lagi musim haji akan tiba ya makin nambah nanti kotanya ditambah dan ini Arafat jadi lautan nanti ya lautan jamaah umroh maupun haji nanti ya pas musim haji penuh sini khusus buat hajian ini kalau pas musim haji full oke saya rasa cukup video hari ini bermanfaat dan bermanfaat anda bagi yang suka video ini jangan suka untuk tekan like subscribe di share ke seluruh media sosial kalian agar teman-teman tahu seperti ini situasi dan kondisi di Jabal Rahma tempatnya di Arafat ya sampai ketemu di video-video berikutnya terima kasih sukses selalu bahagia selalu dimendahkan rezekinya dan sepatnya dipanggil Allah bisa menjalankan ibadah umroh maupun haji amin ya rabbal amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih